Kita beralih ke informasi lain, ratusan pohon katinon yang ditanam di halaman sebuah vila diamankan Polda Jabar. Tugas masih menyelidiki pemilik pohon yang mengandung bahan narkotika tersebut. Siapa sangka kebun seluas 300 meter di sebuah vila milik warga Timur Tengah ini ditanami 500 pohon katinon atau GAT. Dalam penggerbakan satuan narkoba Polda Jabar, pohon yang mengandung bahan narkoba ini sengaja ditanam di halaman belakang vila di kawasan Puncak Bogor yang luasnya mencapai 1.500 meter persegi. Petugas langsung membatasi lahan dengan karis polisi dan mencabut satu persatu tanaman katinon tersebut. Pohon yang berasal dari Timur Tengah ini belum masuk dalam daftar narkoba golongan 1, namun bisa menimbulkan halusinasi bagi penggunanya. Memang belum masuk dalam golongan 1, tapi kita akan sosialisasi karena ini proses yang dibiarkan akan berkembang nanti. Tentunya hari ini kita melihat, nanti akan kita mutakan, komunik kita panggil. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang mengetahui keberadaan pohon katinon tersebut. Bagi warga Puncak Bogor, keberadaan pohon yang memiliki nama asli kata edulis bukan merupakan hal baru. Sebelum dinyatakan positif mengandung narkoba, tanaman yang dikenal warga sekitar dengan istilah teh Arab ini sempat dijual bebas. Dedy Jumhana, melaporkan untuk NET.